Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade & Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update untuk saham, saham-saham dan juga indeks teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan teman-teman ya, namun sebelumnya saya sampaikan hal penting untuk teman-teman semua bahwa yang pertama saya tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman berhati-hati terhadap oknum-oknum yang menawarkan titipan dana trading mengatasnamakan MS Trade & Investment ataupun Surya MS Trade seperti itu ya. Saya juga sebenarnya agak geli juga, saya nggak begitu terkenal. Orangnya saya kan orang biasa saja, kok bisa saya di-cloning nama saya atau nama grup saya dan digunakan untuk, ya dicatut namanya untuk itu tadi teman-teman ya, untuk pembukaan jasa penerimaan titip dana trading seperti itu. Sekali lagi itu bukan saya dan teman-teman harus berhati-hati. Yang kedua, hati-hati grup ataupun channel palsu, baik di Telegram ataupun Whatsapp. Karena channel saya hanya yang ada di atas ini, MS Trade & Investment, dan channel ini sebenarnya terhubung ke satu chat group. Namun demikian saat ini karena saya sedang sibuk, untuk chat group sedang saya suspend. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, hati-hati apabila teman-teman melihat komen palsu, yaitu komen yang mengatasnamakan MS Trade & Investment ataupun Surya di channel Youtube saya. Jadi di channel itu ada yang komen, tapi itu menggunakan nama saya, tetapi bukan di Bolt ya teman-teman. Karena kalau yang asli dari MS Trade & Investment itu tulisannya adalah di Bolt, itu yang saya yang asli menjawab pertanyaan. Tapi ada beberapa yang menjawab pertanyaan itu ternyata mengarahkan untuk komunikasi lewat Whatsapp ataupun Telegram. Ya intinya mereka bukan jasa konsultasi trading, tapi mengarah ke nomor-nomor di luar negeri. Sekali lagi itu bukan saya, teman-teman mesti berhati-hati ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahasan ini langsung saja menuju ke IHSG teman-teman. Di sini teman-teman di depan layar ini adalah IHSG di dalam chart weekly. Teman-teman bisa lihat ini di bagian bawah, ya di bagian bawah ini adalah Loss-nya IHSG bulan Maret 2020 atau sekitar setahun lalu lebih ya. Dari Loss-nya sekitar 39, kemudian hike-nya di sekitar 6.500 ya. Dari 39 atau mau 39 ke 6.400, IHSG itu sudah naik segini. Kalau kita lihat, dari pergerakan Loss-nya di 39 ke 6.500 itu IHSG telah mengalami koreksi. Koreksinya itu telah melebihi retracement 2.3 di sini. Telah melebihi retracement 2.3 itu adalah di sekitar 5.898. Jadi support pertama sudah jebol teman-teman ya. Support pertama dari ini. Support pertama dari swing hike-nya di sini sudah jebol. Nah untuk saat ini, IHSG sebenarnya memiliki support terdekat adalah di sekitar 5.730. 5.730 itu adalah Loss-nya candle weekly yang sebelumnya sudah pernah disentuh. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini saya perbesar ya. Di area sini ini ada low-nya dari IHSG yang pernah dilalui. Nah sekarang dia berada di area kuning ini teman-teman ya. Jadi itu diharapkan sebenarnya pertahanan terdekat saat ini untuk IHSG saat ini di situ. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada lagi retracement 38 ya. Kalau saya tarik itu di sekitar 5.520. Jadi yang namanya support atau resistan itu, itu adalah satu area teman-teman ya. Bukan satu titik yang, titik tunggal seperti itu. Bukan hanya satu titik di dalam satu garis. Tapi merupakan titik-titik dalam area. Jadi area yang saya kasih kuning ini, termasuk yang di atasnya ini adalah support-nya dari IHSG. Jadi kalau kita lihat weekly-nya untuk IHSG saat ini, closing-nya per minggu kemarin adalah di 5.773. Sedangkan Loss-nya atau support terdekatnya itu di sekitar 5.740. Jadi 30 poin lagi IHSG itu sebenarnya sudah dekat sekali dengan support-nya. Nah, dan kalau teman-teman mau melihat support-nya terdekatnya lagi, yang lebih kuat itu ada di 5.521. Bukan yang terkuat, tapi support yang ada di bawahnya ya. Jadi 5.740. Kemudian berikutnya adalah 5.521. Nah, ini yang mesti teman-teman perhatikan bahwa di minggu kemarin tuh IHSG sudah break di sini. Ini adalah moving average 200. Moving average 200-nya untuk nilai IHSG. Jadi di sekitar 5.897. 5.9 itu adalah moving average weekly teman-teman. Itu mesti diperhatikan, penting. Karena moving average 200 itu adalah batas antara beer area, yaitu yang di area bawahnya. Yang di area bawah dari MA200-nya. Jadi MA200-nya kan ini teman-teman ya. Di area bawahnya. Ini kalau saya garis nih, ini area bawah semua ini. Kalau saya beri warna yang di bawah MA200. Ini area bawah semua ini. Yang saya kasih warna ini adalah area bawah dari MA200. Dimana jelas juga terlihat MA200 itu jebol juga ketika Februari 2020. Di sini teman-teman ya. Di sini MA200 jebol. Ini adalah pada saat ya boleh dibilang awal-awal pandemik di negara kita teman-teman ya. Terus kemudian turun, terus kemudian naik. Dan sekarang saat ini juga jebol lagi MA200. Itu adalah view saya untuk IHSG untuk weekly. Nah sekarang setelah teman-teman melihat secara weekly. Nah di sini juga saya juga punya data untuk daily-nya. Teman-teman bisa lihat. Bahwa di sini kalau saya tarik dari lows-nya Maret 2020. Kemudian naik. Ini koreksinya untuk IHSG. Ini sama teman-teman ya. Sama. Jadi koreksinya udah tembus dari retracement 23. Atau di sekitar 5890. Nilainya sama. Kemudian juga di bawahnya yang terdekat adalah di 5740-an. 5724. Ya sekitar area itu ya. 5700-5740 itu area support bawahnya. Dimana saat ini udah dekat sekali. Dan saat ini titik tersebut juga berdekatan banget dengan moving average 200 daily. Jadi di sini teman-teman. Di sini adalah moving average. Area yang saya beli batasnya adalah moving average 200 daily untuk IHSG. Di bagian bawahnya supportnya adalah di 38 retracement atau di 55. Nilainya sama. Jadi sekali lagi teman-teman. Fibonacci saya tarik dari awal trend dan akhir trend. Dari swing low ke swing high yang sama. Untuk daily dan weekly. Maka hasil tarikannya sama. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sering bertanya. Pak, Fibonacci-nya menggunakan time frame berapa? Fibonacci itu basicnya adalah trend. Kalau teman-teman mengambil trendnya dari lowestnya di Maret 2020. Mau weekly maupun daily lowestnya tetap sama. Hiknya juga 6500-an itu di sekitar bulan Januari. Itu mau teman-teman tarik weekly ataupun daily akan tetap sama teman-teman ya. Seperti itu. Oke saya rasa itu saya cukupkan dulu untuk insight saya untuk IHSG teman-teman ya. Saya akan coba. Saya akan coba untuk mengecek beberapa saham ya. Saya rasa nggak banyak saham yang menarik teman-teman. Nggak banyak saham yang menarik. Tapi ya mungkin ada 1-2 ya teman-teman. Jadi di dalam saham itu, di dalam saham itu saat ini mungkin tidak banyak saham yang menarik. Tetapi percayalah masih ada 1, 2, 3, 4, 5 bahkan saham yang mungkin masih bisa memberikan Anda profit. Oke, salah satunya yang kemarin memberikan profit saya itu adalah AGRS teman-teman. AGRS. AGRS ini termasuk saham yang memberikan profit bagi saya. Kenapa? Ya, teman-teman lihat sendiri. Secara pergerakan, ya sebenarnya seperti ini ya. Kalau dilihat, habis naik tinggi sekali terus dia. Ini koreksinya dia udah banyak kan dari sini. Dari 0 retracement, 2, 3 retracement, 3, 8 ya. 3, 8 di sini. Ya, terus sampai bahkan sampai 7, 6 bahkan sampai hampir habis trendnya. Nah, boleh dibilang ini sudah masuk, udah hampir habis trendnya teman-teman ya. Karena kalau dia nilai terendahnya kemarin di 2,80an ya. Ya, 2,90 ke 200 itu tinggal 90 poin, dia udah sampai dasar lagi. Nah, Pak, kenapa Pak Surya kok ngambil saham seperti ini? Jadi begini teman-teman. Saya itu sangat menyukai saham yang koreksi. Jadi ketika saham itu lari, kenceng, saya akan tunggu di mana dia koreksi. Atau yang kedua, saham-saham yang arah hari pertama. Saham-saham yang arah hari pertama itu saya pantau. Apakah mungkin ada peluang lanjutan seperti itu? Karena saya percaya, dorongan pertama, breakout pertama, fresh breakout dengan volume, itu saya percaya ada lanjutan. Tapi apakah dengan percaya tersebut, apakah saya terus membeli dan langsung tutup laptop, saya tinggal nanti pasti ARB berhari-hari? Enggak. Jadi ketika saya melihat satu arah yang pertama, itu yang pasti saya masukkan list. Kalau dia belum masuk list. Yang kalau dia udah masuk saham list saya, pasti saya udah pantau. Kalau belum masuk list saya masukkan. Besoknya saya analisa beat overnya. Jadi ketika dia breakout, saya pantau dulu. Seperti ini kan dia turun, turun, turun terus. Ketika belum ada perlawanan agere, saya nggak akan ngambil. Saya nggak akan ngambil. Ketika candle-nya masih turun seperti ini, saya nggak akan tertarik. Saya pantau terus ketika ada shooting star. Oh masih shooting star. Masih belum, belum, ini masih belum bagus seperti itu. Oh ada doji, oh ada doji. Mulai ada doji. Saya akan mulai memantau terus sampai pergerakan dojinya melemah dan muncul namanya doji. Terus besoknya ada konfirmasi yang namanya, konfirmasi bulis biasanya seperti itu. Jadi doji itu teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau teman-teman lihat yang namanya doji itu teman-teman harus perhatikan. Beberapa yang harus teman-teman perhatikan selain doji adalah narrow range. Jadi di video saya sebelumnya, saya pernah membahas jangan teman-teman mengabekkan yang namanya narrow range candle. Narrow range candle itu adalah candle yang pergerakannya tipis-tipis. Jadi setelah suatu saham itu turun seperti ini ya, dia ada pergerakan tapi tipis-tipis seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat di area sini, ini pasti candle-nya banyak doji teman-teman dan pendek-pendek. Nah, biasanya pada saat turun volumenya masih tinggi. Pada saat mulai sideway seperti ini, di sini volumenya mulai landai dan ketika mulai ada start breakout, itu biasanya kalau kita lihat di candlestick-nya, dia dari doji, dia sudah mulai bentuk muncul marubozu. Ataupun hammer ya, diawali dari hammer. Jadi doji, doji itu biasanya kan kayak gini ya. Doji, kayak gini. Saya nggak bisa gambar di sini. Ya doji itu intinya ya ada doji kayak gitu. Nah, mulai baru besoknya mulai ada hammer kayak gitu. Nah, hammer. Nah, habis hammer marubozu. Nah, udah. Kalau udah marubozu, udah konfirmasi kenaikan. Nah, kalau udah konfirmasi kenaikan tuh disitulah saya mulai masuk. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat untuk agres nih, doji, doji, doji di sini nih area nih. Doji, doji banyak sekali. Doji yang terakhir di sini. Ini butuh konfirmasi. Di video saya, saya sering sampaikan tentang konfirmasi di doji. Konfirmasinya biasanya berbentuk marubozu. Nah, inilah. Konfirmasi dari pergerakan trend tersebut. Dan besoknya dijawab terus. Sampai ini, sampai istilahnya agres ini menembus resistan-resistannya. Ini, ini untuk mencari koreksinya. Nah, sekarang saya coba untuk menggambarkan resistan dari... Ini teman-teman ya. Resistan dari agres. Saya akan hapus dulu deh. Karena ini memang sudah tidak dipakai. Ini, ini udah tidak dipakai. Cat yang ini karena untuk agresnya udah reversal teman-teman. Jadi kalau udah reversal, itu kita gunakan Fibonacci yang lain untuk mencari resistannya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini di dalam pergerakan turun dari agres ke sini. Saya hapus, saya nggak pakai ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, ini saya nggak pakai ini. Jadi, dari pergerakan turun dari puncaknya ke bawah ini untuk agres itu dia sudah naik. Naik ke atas. Naiknya, nah dari bawah ini dia udah naik ke atas ya. Sehingga resistan-resistan dari agres itu 2, 3 retracement atau di 4, 18 sudah terlalui. 3, 8 retracement di 502 sudah terlalui. Kemudian di 50 retracement, di 5, 70 terlalui. Dan di 6, 40 terlalui lewat. Dan kemudian testing berapa kali teman-teman ya. Ya, walaupun saat ini untuk agres sudah turun melewati 2 support-nya. Namun bagi saya ini adalah 1 keberhasilan. Karena ini barang sudah sempat naik separuh dari trend turunnya. Sudah bagus sekali teman-teman. Sudah bisa naik separuh dari trend turunnya itu sudah bagus sekali. Kalau kita lihat juga ini teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat. Nah, ini juga pada saat kenaikannya dari agres ini ada volume. Jadi, valid ya. Kenaikan ini didorong oleh volume. Kenaikannya valid lah didorong oleh volume. Bukan tidak didorong oleh volume. Ini salah satu hal saham ARB yang berhasil saya beli dan bisa profit. Nah, berikutnya ini saya mendapatkan juga dari scanner ya teman-teman. Ini adalah scanner yang saya gunakan. Di sini terbaca adalah BABP teman-teman. BABP itu apa? BABP Bank MNC Internasional. Nah, ini termasuk juga saya belum beli teman-teman. Terus terangkan saya masih sibuk kemarin. Jadi, ini adalah salah satu sahambang MNCN Internasional. Ini kita kesampingkan dulu kita kenal atau enggak. Saya cuma sampaikan ini keluar dari scanner ya. Nah, teman-teman mesti pelajari sendiri. Mesti pelajari tersendiri dari ini barang seperti ini. Karena kalau kita lihat dari polanya dia ada pola sebelum break ini ada pola yaitu Symmetric Triangle. Ada pola Symmetric Triangle. Jadi, pola-pola yang tersirat di dalam pergerakan satu saham ini teman-teman sebenarnya enggak bisa AB-kan. Karena pola-pola itu sebenarnya dari awal cukup bisa untuk terdeteksi seperti ini. Jadi, pola Symmetric Triangle itu potensi jibualnya adalah 50-50. 50 ke atas, 50 ke bawah dan ada dorongan volume. Nah, ketika break kemarin ada dorongan volume. Sebelumnya, ketika break ada dorongan volume. Sebenarnya di sini ada pola juga dari pola atas di sini. Atas, ke bawah ya. Kemudian ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Sebenarnya ini kalau teman-teman melihat buku-buku Technical Analysis ini pun sebenarnya memenuhi satu pola-pola breakout seperti ini. Sekali lagi, ini bisa dijadikan pelajaran. Bukan artinya saya nyuruh untuk beli, enggak. Karena secara teknikal juga di sini MA-nya momentumnya menguat. Walaupun momentumnya masih di atas 0, momentumnya akan bagus apabila sudah di atas 100. Dan untuk BABB ini selama kenaikannya ini belum pernah momentumnya di atas 100, baru sampai 75. Secara MAJD memang sudah bagus di sini, di area ini sudah bagus. Kalau di sini ini baru hari pertama naik, teman-teman ya. Jadi boleh masukkan list, boleh masukkan list saja untuk pembelajaran, teman-teman. Oke, kemudian tadi saya lihat juga ada BNBA masuk scanner ya, teman-teman. BNBA. Nah, BNBA ini contoh lain dari saham yang ARB. Kalau tadi saya cek adalah AGRS ya. AGRS memang saya bantau. BNBA saya bantau juga. Karena ada teman juga yang sempat beli ini di puncak, teman-teman ya. Terus waktu itu nanya saya, saya bilang sih ini masih ARB terus gitu. ARB-nya sampai dari 3.300 sampai 1.400, teman-teman ya. Nah, saya bantau terus ketika ada teknikal rebound ini apakah secara beat over, tip reading masih kuat. Ternyata ketika saya bantau ketika dari tip readingnya, ketika ada rebound ini justru orang-orang masih jualan. Jadi memang mungkin, jadi ketika naik ini, naik ini ada yang sebagian sudah keluar, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, misalkan di sini dia beli, belum keluar. Di sini dia beli, belum keluar. Maka, ada kemungkinan dua, dia sudah average down yang pertama atau dia belum. Kalau misalkan di sini, di area sini dia sudah average down, dan misalkan di sini, misalkan dia belinya 1 porsi. Misalkan di area sini dia belinya 3 porsi. Maka perkiraan harga dia kan di area sini, sehingga ketika, ketika harganya itu di area ini, dia sudah exit dulu. Tanpa keuntungan, tapi tanpa rugi ya. Karena saya nggak tahu porsinya, mungkin dia sudah meng-average-kan, sehingga total dari barang yang dimiliki, average-nya, sudah bisa dijual BEP di sini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika satu saham itu naik, kenceng, terus turun, maka setiap kenaikan itu mungkin akan sangat mungkin dilawan oleh supply dari orang yang punya barang. Orang yang punya barang di sini, nyangkut, nggak average down, maka dia bisa menjadi supplier bagi barang-barang yang, barang-barang ini ketika naik di sini. Jadi ketika naik di sini, dia akan men-supply ke pasar. Saya akan jual dulu. Nanti juga sama, yang masih pegang di sini, belum average down. Secara logika dasar, kalau orang nyangkut itu, maka dia ada dua. Saya di bawah akan cut loss, ataupun saya nanti kalau BEP saya akan jual. Ada lagi, satu lagi. Saya simpan aja dulu deh, saya tinggal kerja setahun. Seperti ada teman saya juga. Waktu itu beli inko di 2000, terus turun ya. Kalau nggak salah aja, inko ya, saya cek dulu. Dia beli inko di 2000, terus turun. Nah, turun tuh... Dia, pokoknya dia beli inko ya. Bener, dia beli... Dia beli inko di 4000-an, teman-teman. Terus dia dibawa turun kan, kemarin dari 2020 tuh kan rugi tuh, sampai 3000 sekian. Nah, kemarin pada saat rugi tuh dia biarin setahunan ya. Baru dia kemarin pas Desember, dia jual pas tinggi-tingginya. Pas tinggi-tingginya, dijual. Seperti itu. Saya kasih tahu, ini barang lagi tinggi. Silahkan dijual. Kalau dia belum jual ya, udah rugi lagi sekarang. Seperti itu. Jadi, seperti itu. Jadi, ketika satu barang itu naik, terus turun, maka pada saat naik lagi, orang yang masih nyangkut, itu kecenderungannya dia akan keluar. Biarpun pada saat BEP. Seperti itu. Jadi, Nah, untuk AGRS tadi kan beda cerita sama BNBA ya. Saya juga kemarin agak warning aja. Artinya gini loh. Artinya kayak, saham-saham bank digital kemarin kok banyak yang... Saham-saham bank digital kemarin kok banyak yang... bergerak seperti itu. Ini yang di sini ya, teman-teman. Ini di yang kanan ini. Saham-saham bank digital kok kemarin banyak yang bergerak seperti itu. Itu men-trigger saya untuk memanto ya. Ada 1-2 memang yang saya pantau salah satunya AGRS. Karena AGRS secara bentuk bagus. Nah, setelah AGRS saya cek, saya cek di porto 2 yang isinya bank digital. Semuanya kok bergerak? Ada apa seperti itu? Nah, dan pergerakannya untuk BNBA baru sehari kan? Pergerakannya untuk BNBA baru sehari. Kalau AGRS sudah berhari-hari. Apa yang akan terjadi ke depannya? Saya nggak tahu, tapi first move, pergerakan pertama ini wajib diwaspadai, teman-teman. Kenapa? Karena saya percaya namanya siklus. Siklus sektoral dan siklus saham. Jadi di bursa ini, kalau teman-teman memahami, bursa itu ada siklusnya. Siklus sektor. Dulu sektor itu apa itu? Infrastruktur Sovereign Wheel Fund. Bergerak semua, bergerak. Beli merem. Siklus saham metal. Saham metal, saham apa ya? Trio metal. Ya. Bergerak semua bareng. Saham bank digital, bergerak semua bareng. Saham bank digital sudah redup. Saham SWF sudah redup. Saham trio metal sudah redup. Nah sekarang, waktu itu kan, saham bank digital rame. Nah ini sekarang rame lagi. Nah, kita lihat nih. Kalau tadi, apa tadi? Ini yang bergerak. Breeze, BFIN, kita lihat dulu BGTG. Apakah itu semua berada pada first move-nya? Kita lihat BBHI sekarang. Kalau tadi, kalau tadi, BNBA pada first move-nya, sekarang BBHI. BBHI juga hari pertama ini bergerak. bergerak teman-teman. Tapi secara cat, bagusan yang BNBA tadi. Karena BNBA tadi pergerakannya adalah persis seperti AGRS ketika dia pertama kali bergerak. Nah kemudian, ada BABP ya teman-teman. Saya cek BABP ya. BABP. Dia, BABP yang tadi, dia hari kemarin breakout ya, breakout lah istilahnya kayak gitu. kalau BNBA tadi breakout juga. Kemudian, kita cek lagi BBJB enggak. Yang kenceng enggak semua teman-teman. BNBA aja. BBHI. BABP amar, amar enggak begitu kenceng juga. Itu aja sih saya rasa, karena yang menarik perhatian juga cuma itu aja. Kalau yang lainnya sih kayaknya enggak ya. BGTG juga. BGTG, kita cek ada, ada, ada something ya. Enggak. Belum dia, belum ada pergerakan ya. Ya mungkin, mungkin hanya tertentu aja lah. Karena saya belum membaca berita, apakah mungkin pergerakan, ini karena ada something ya. Contohnya, kayak Arto kan, banknya itu ya, kemarin ada corporate action. Nah ini sih, secara harga dia masih di atas ya. Pergerakannya enggak pernah murah seperti itu. Ini artinya, ini artinya, dalam trend kenaikannya, dia koreksinya hanya 2-3 retracement. Ini barang memang bagus sih. Cuman saya jarang banget trading ini ya. Oke saya cek lagi, BNGA, saham-saham inceran saya, yang cukup, ini sebenarnya sahamnya kan, udah mature ya teman-teman ya. Nah BNGA kemarin naik kenceng teman-teman, tapi terus turun ya. Ya boleh dibilang nih kan, area yang kuning atas ini, area demand-nya, area sideways dia ya. Ya bisa jadi orang pegang barang ini, ah udah naik lah, saya udah BEP, saya lepas dulu. BNGA sebelumnya, menjadi barang saya, pada saat awal-awal naik kemarin, tapi ketika dia masuk sideways, saya nggak akan tertarik. Agro juga sama. Saat ini sih menarik untuk agro, posisinya dia ada di support, tapi nggak tahu ada katalis yang menggerakkan dia, nggak. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke scanner ya, dari scanner yang di 3 sampai 5 moving average ini, saya tidak menemukan adanya yang spesial. Saya coba lihat sekarang di 5 dan 20 sekarang. Di 5 dan 20, apakah saya menemukan barang yang potensial? Di sini cuma ada Telkom, BABB Bcap. BABB udah kita bahas, Telkom, nah Telkom kemarin kan, nah Telkom sempat bergerak, first move-nya, first move-nya dari Telkom, itu, oke sebenarnya, pergerakannya, tapi, 1.4, 1.3 trend-nya sudah habis, karena penurunan. Nah, ini juga sama teman-teman, hal seperti ini bisa jadi, Telkom pada saat naik, itu ada yang nyangkut di area sini, dia akan menjadi supplier, saya mau keluar dulu, saya udah BP, seperti itu. Bisa jadi seperti itu, memang saham-saham seperti ini, kalau dorongan volumenya kecil, orang cenderung mengamankan posisi dulu, yang nyangkut. Tetapi seandainya kemarin, breakout-nya kenceng, dengan volume kenceng, ya Telkom lari, berlapis-lapis resistan, ya mungkin orang gak akan take profit, bagi yang nyangkut. Ini juga secara volume, sebenarnya ada dorongan volume, pada saat naik kemarin, MACD-nya juga udah hari kedua, yang cukup signifikan tingginya ya. Seperti itu, Telkom, Telkom sih, ya dipantau aja sih, dipantau aja Senin, saya pernah untung besar di Telkom juga, pada saat disini, candle yang besar ini. Bukan tidak mungkin, saya masuk, tapi tidak janji ya teman-teman, karena saya ini adalah fast trader, saya adalah tape reader, saya kalau malam, gak bisa ditanyain, besok mana yang mau gerak, tapi kalau ditanyain support resistnya, tahu, tetapi kalau seandainya, besok saya melihat secara tape reading, dia bagus, bisa jadi saya instant masuk saat itu. Disini yang lain gak, gak menarik, kemudian kalau kita cari, tiga, kalau kita cari dengan 10, 10, 30, 10, 10, 10, 10, 10, oke teman-teman, XL oke, XL oke, jadi first move-nya, dengan volume, nah, ini bentuknya seperti, Telkom tadi, cuman Telkom kan, bentuknya, red, marubozu, turun, kalau ini adalah, ya masih, ada perlawanan buyer-nya lah, seperti itu, XL silahkan dipantau, jadi saya catat juga nih, supaya gak, gak lupa ya, tadi, BNBA, ya, AGRS juga masih ini, Telkom, Panto, EXCL ya, nah, itu, scanner, kemudian, break and flop, break and flop, jarang saya pakai, biasanya sih, intinya sama ya, BABB, Excel, Sochi, Sochi, boleh di cek ya, Sochi, 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 Sochi sebenarnya masih dalam, area, sideways, yang terpetakan, tetapi, kalau besok ada tambahan volume, yang bisa memberik, breakout range konsolidasi, akan menarik, jadi dipantau saja dulu, Sochi, karena sekarang masih dalam range konsolidasinya, kecuali teman-teman masuk di bawah, ya 200, 236, sudah profit, seperti itu, Sochi, lainnya sudah sama ya, COBEK, BNBA, FIT, Sochi, oke, kemudian, stochastic, sinyal stochastic juga sering memberikan sinyal teman-teman, BBRI, BMRI, nah ini saham-saham, besar semua, BBRI, BBRI sih, saya nggak pakai stochastic teman-teman, ya BBRI sih, di dasar semua, BMRI, di dasar semua, tapi kalau BMRI kita lihat, candle 2, candle, candle, candle kedua terakhir, itu adalah minta konfirmasi, dan konfirmasinya ada di jawab bulis, bagi teman-teman yang suka BMRI, silahkan, ini sinyalnya menarik juga, BMRI, BMRI sinyalnya menarik juga, BABB, BBNI, TPIA, BBNI, BBNI juga sama teman-teman ya, sama BMRI tadi, BBNI cukup oke, TPIA sekarang, TPIA kemarin saya bahas juga, TPIA sebenarnya oke, kemarin tapi turun, TPIA boleh masukkan teman-teman, TPIA, karena turunnya udah dalem, dan sudah ada reversal, reversalnya udah ada, ini bisa ditarik Vibu-nya juga, ini teman-teman, saya tarik Vibu-nya, ini juga bisa ini, jadi, saat ini, kemarin sebenarnya dia udah sentuh retracement 23, tapi balik lagi, TPIA boleh dimasukkan, volume bagus, trendnya break, TPIA ya, saya lingkarin TPIA, kemudian, TPIA, BNBA, BBT, SMDR, BBHI, MCOR, lainnya saya nggak begitu ini ya, kayaknya, nggak, nggak begitu menarik lainnya, stochastic udah, RSI, sekarang teman-teman RSI, apakah ada sinyal Mika, baca link, Mika, Mika, Mika ya, Mika, Mika sideways, baca nggak, nggak begitu kenal, masih biasa, baca juga ada pergerakan teman-teman, volumenya aja sih, sempat naik, tapi terus turun, jadi sempat, sempat naik kan di area sini, ya kalau yang, suka silahkan dipantau, karena secara sinyal udah muntup-muntup, sudah siap ngegas aja, link, link, link net, link net ya, link net ini, ya secara trend sih sebenarnya dia, oke, secara trend oke, MA5 di atas, MA5 dengan MA20 berbelit, MA20 nya jauh, secara trend, MA200 ke 5 dan 20 kuat, sekarang bersandar harganya, silahkan teman-teman yang, suka, ini cukup menarik, karena habis, habis sideways dia breakout, nah sekarang ada sideways, ada-ada sideways juga, dia, habis sideways, apakah breakout, boleh lah, saya juga catat juga, lumayan lah, beli-beli sedikit, buat bayar, indihome kan gitu, kemudian, link, BBI, Mcore ini semua, AGRS masuk ya, IPCC saya gak pernah trading, CT, CT itu apa ya, sebagian saya, saham-saham baru ini gak pernah trading, teman-teman, saya ini old guy, tradingnya itu-itu aja, oh saya gak tertarik, secara charge ya, oke kemudian teman-teman, ini MACD nya, ini andalan saya MACD, apakah bisa memberikan, insight yang bagus, BABB, WNF, ISAT, ISAT masuk, ya ISAT memang, ini ya, ini barang memang, tidak dikasih murah teman-teman, ini naik terus, maksudnya, area nya, ya area cukup, sampai 50 retracement aja, ini barang memang, memang sampai 50 aja, dari trend kenaikannya, ini kalau kita lihat, ini udah lama banget, saya bersihkan ya, ini harganya dia udah mantul ya, jadi mesti kita, ini, bisa kita lihat dulu, oke teman-teman, kita lihat dulu, ini dia kan, pada saat turun nih, ISAT ini dia udah ini ya, udah reversal, jadi, sekarang coba kita lihat, kita cari, ininya teman-teman, coba kita cari, resistannya ya, kita cari resistannya, dia, untuk ISAT ini dari, swing hike nya, saya gunakan trend-trend singkat aja teman-teman ya, saya agak kagok pakai ini teman-teman, ini, oke, ini dari hike nya sini teman-teman, dia ke bawah, ini dia sudah sampai, 23, 38, 50, 61, wah cantik teman-teman, ini dari trend, dari 7300, ke 58, udah sampai 6, udah hampir, udah 800, poin naiknya, jadi bagus ini, masukkan list aja, INDOSAT ini untuk tradingan, diem-diem kadang membawa profit besar nih teman-teman, itu masuk saham list saya juga, nah ini lainnya apa, INDOSAT MTK baca, MTK, MTK masuk list, tapi saya jarang trading ya, MTK, ya MTK masih, secara umum trendnya masih bagus teman-teman ya, ini overshoot aja kemarin tuh, overshoot ke 2000, dan udah kembali lagi ke 2300, menarik sih ini barang, cara pergerakan juga nih, 2 minggu turun naik, 2 minggu turun naik, ya seperti itu, boleh dimasukkan kalau teman-teman yang suka, MTK KPIG oke, lainnya nggak ada ya, jarang turn off moving average, ini turn off moving average ya, kita lihat turn off moving average 5 nih, kadang memberikan insight bagus juga, KPIG, SMDR, BNBA, ini sih LPPF ya, LPPF biasa sih, ini saham pantauan juga, LPPF, ya secara trend dia memang masih oke sih, ya kan masih oke secara trend, ini sempat tinggi kemarin terus turun, ini harganya saat ini bersandar di MA20 nya, MA20, lainnya sih nggak ada yang oke, moving average support area yang berada di, ini nggak, nggak jarang saya gunakan, nah itu aja teman-teman, jadi memang, memang tidak banyak saham yang, saat ini bisa memberikan profit, tetapi, sebenarnya kalau teman-teman jeli, masih ada, ya contohnya itu ya, AGRS multipolar, nah multipolar ini saya, besar saya teman-teman posisinya, jadi, kemarin memang saya, ada dua, posisi di sini, saya ada dua posisi di sini, yang satu, memang satu akun saya itu, modelnya, saya nggak, nggak banyak barang, tapi begitu masuk, mungkin saya langsung besar gitu, jangan ditiru, ini karena saya sudah cukup hafal, pergerakan barang, nah di, akun yang lain, saya kemarin terpaksa cut loss saham lain, saya masukkan lagi, multipolar juga, karena saya cuma ingin mengembalikan loss saya, tapi saya sudah take profit ya teman-teman, karena, masuk dua akun isinya multipolar semua, jadi satu saja yang isinya multipolar, tapi besar, yang satunya, sudah keganti profitnya, apa, lossnya sudah saya tutup, jadi saya nggak rugi, karena saya cut and switch, yang akun kedua, akun pertama sih hold, akun kedua, saya hanya ingin cut and switch, dan switchnya adalah ke multipolar, nih seperti ini masih bagus pergerakannya, dan, teman-teman lihat volume juga oke ya, cantik seperti ini, oke teman-teman itu, sekedar sharing, saat ini ya, untuk IISG, teman-teman mesti jeli, tidak banyak saham yang bisa memberikan profit, tapi kalau teman-teman jeli, masih ada peluang untuk profit di saham seperti itu, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton, Selamat menikmati